Kastomer kami PT. Tima merupakan perusahaan pertambangan tima terintegrasi yang aktivitasnya mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan ekspor. Untuk melakukan aktivitas penambangan di laut, PT. Tima menggunakan kapal isaproduksi atau biasa disebut dengan KIP. Kapal isaproduksi ini atau KIP dibangun oleh PT. Dok dan Perkapalan Air Kantung yang biasa disebut dengan PT. DAK. PT. DAK berdiri tahun 1996 merupakan anak perusahaan PT. Tima TBK dan PT. DAK bagian dari Inalung Group dalam hal ini sebagai cucu dari Inalung Group. Saat ini saya berdiri di samping kapal isaproduksi Timah 23, di mana kapal ini adalah kapal pesanan dari PT. Timah digunakan untuk mencari cadangan untuk menambang timah yang ada di laut. Di mana KIP ini mempunyai kapasitas produksi untuk pemindahan tanah itu 350 sampai dengan 500 meter kubik per jam. Di KIP ini bisa menambang untuk timahnya sendiri itu di kedalaman laut sampai dengan 60 meter. Salah satu di sistem hidrolik adalah sistem winchise. Dia harus mampu mau akomodir dengan berat kurang lebih sampai dengan 100 ton. Jadi sistem winchise ini sangat penting sekali dalam mendukung operasi maupun dalam sistem keamanannya. Kalau kapal ini dioperasikan bisa saja di kedalaman air sampai dengan 60 meter. Tentunya kita berharap sistem hidrolik yang dibangun itu bisa safety, tidak terkontaminasi dengan air. Ini bisa berakibat fatal. Bosch Rexroth memberikan solusi sistem hidrolik secara lengkap untuk digunakan di KIP. Seperti hidrolik motor, hidrolik pump, manifold, dan kontrol valve. Dengan menggunakan sistem hidrolik atau dengan menggunakan solusi sistem hidrolik dari Bosch Rexroth, KIP mendapatkan sistem hidrolik yang handal, desain yang kompak, dan dukungan layanan kurna jual. Dan dengan fitur-fitur tersebut, akan membantu untuk menerungkan resiko downtime dari KIP itu sendiri, serta meningkatkan efisiensi operasional dari KIP. Yang pada akhirnya akan membantu untuk mencapai target produksi yang telah ditentukan untuk KIP. Kita berharap dengan kerjasama dengan Rexroth Indonesia ini, kita bisa menyelesaikan pembangunan KIP Timah 23 ini bisa tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah kita buatkan.